BATU TERACAK PASUKAN TERABAK PENCARIAN TITIK KORDINAT LOKASI UNTUK PENENTUAN TITIK LOKASI DI TUTUPAN LAHAN PENENTUAN 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 DIKA PENENTUAN SE volok sensasi-sensasi petani jadi ada yang saat ini lagi memberikan apa vestisida untuk ini rumbut-rumbut dan untuk hama-hama ya gulma bisa dikatakan rumbut ini kita masuk di areal margoyoso kecamatan margoyoso jauh bro nah masih ini kita lanjut jalan lagi ke titik selanjutnya masih di sana itu ada temen saya di sana tuh 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 sana ada temen orang ini tuh sana ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih menikmati terima kasih 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 ini kita di situs menemukan sebuah situs yang dulunya ini di daerah wilayah Pak Sarmaji ini Dukuh Cingkru desa cabak tepatnya di Binangon ini ada petilasan apa namanya batu teracak namanya batu teracak dulu ada ini tapak muda tapak manusia juga ada di jadis ayo kita lihat sekarang itu bapak mutu masih atau enggak batu batu apa kalau istilah sini batu teracak oke tidak ada Binangon ini kita coba lihat ini karena ditunggui ini berumput-berumput jadi tapak-tapaknya nggak kelihatan ini batunya seperti ini ini situs sebuah situs yang Oh ini ada ada yang lebih besar lagi bro ini sebuah situs ini bisa dikatakan situs ya tapi ini udah enggak agak nggak kelihatan Oh ini ada metbah itu ya kalau orang sini saja ya ini batu foto batu teracak namanya ini batu di enggak di eh lorong sini kerapatkan ya dan tempatnya ini sih eh ini tempat-tempat apa tempat kaki yang tapi yang dunia ada kaki kuda kaki orang udah ditunggu itu ini ini penemunya apa di wilayah Adia ya dulu memang ada di sebelah situ sekarang ditunggu rumput-rumput ada selapa kuda selapa manusia juga ada di ini kita coba kita lihat siapa tahu masih ada ini 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 kita mutari agar kita dapat lihat itu apa ini ini batunya berstruktur keras batunya keras batunya keras ini apa seperti tinat ya Kak ini ini itu ini 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 terlihat ini tulunya di mana mas yang lokasi yang tempat apa ada lapak-lapak itu ya iya mereka itu besak lagi jadi disana ya oh itu dulunya disitu ada bekas telapak kaki kuda manusia Oh gitu ya nih teman-teman saya juga dari BPS ini juga melihat ingin mengetahui situs yang perbakala mungkin ya ini Oh dari mungkin dari eh waktu kerajaan dulu mungkin ya itu wilayahnya inilah pemilik wilayah Pak Sarmaji ini namanya ada lubang-lubang ini kan sekarang udah ini udah diubah ini telapak kaki kuda kayaknya dulunya lapak kuda ini Oh seperti ini yang manusia yang telapak kaki manusia ya di sana tadi disana tadi ya sekarang ada rumputnya banyak dulu kelihatan jelas itu hai 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 ini luas banget jadi batunya sangat lebar ini sangat lebar maaf ini agak bising karena ada orang petani yang lagi memotong kayu di sana ini situs